Angka kasus demam berdarah di sejumlah rumah sakit di Ponrogo terus meningkat. Seperti di rumah sakit Darmayu merawat 105 pasien, rumah sakit Aisyah per 14 Januari 2022 sebanyak 23 pasien, sedangkan di RSUD Dr. Harjono sebanyak 32 pasien yang dirawat. Bahkan di rumah sakit pelat merah tersebut, 3 pasien meninggal dunia dikarenakan DPD. Menurut Humas, RSUD Dr. Harjono Ponrogo, Joko Handoko mengatakan, sejak awal Januari 2022 hingga kini, 3 pasien demam berdarah yang meninggal dunia. RSUD Dr. Harjono Ponrogo sudah menyiapkan lebih dari 100 bet jika sewaktu-waktu ada lonjakan kasus demam berdarah di Bumi Reok, Ponrogo. Ini kasus demam berdarah di RSUD Dr. Harjono Ponrogo ada 32 kasus. 32 kasus masih. Per hari ini yang sedang kita rawat, yang ada di rumah itu Dr. Harjono. Sedangkan tempat tidur yang sedia itu ada 186. Jadi intinya kasus demam berdarah di RSUD Dr. Harjono siap menampung di mana terjadi lonjakan. Masyarakat diminta untuk selalu waspada akan wabah demam berdarah dari nyamuk Aedes Aegepti tersebut. Selain itu juga menerapkan pola 3M serta melakukan pemberantasan serang nyamuk atau PSN. Ega Patria, JTV, Ponrogo.